Empat minuman para penghuni surga Kehidupan di dunia tentunya akan berbeda dengan di akhirat kelak Karena di akhirat nanti, setiap muslim akan mendapatkan balasan Atas perbuatannya selama di dunia Baik itu ganjaran masuk surga atau mendapatkan siksa api neraka Orang-orang bertakwa yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT Akan dimasukkan ke dalam surga Yang di dalamnya akan dihidangkan makanan Dan minuman segar lagi enak Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Murselat Ayat 41-44 Yang artinya, sungguh Orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh Dan di sekitar mata air dan buah-buahan yang mereka sukai Katakan kepada mereka, makau dan minumlah dengan rasa nikmat Sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan Kepada orang-orang yang berbuat baik Sungguh demikian kami membeli balasan Lantas jenis minuman, apasajakah yang dihidangkan di surga Berkaitan dengan ayat di atas Jenis minuman yang dihidangkan di surga Dalam kitab shohi muslim dari Jabir Rodhyallahu Anu Rasulullah sholallahu alaihi wasalam bersabah Penghuni surga akan makan dan minum Tidak mengeluarkan ingus dari hidungnya Tidak buang air besar dan tidak pula buang air kecil Makanan mereka menjadi sendawa yang beraroma misi Mereka selalu dilahamkan bertazbeh dan bertakbir Sebagaimana dilahamkan bernafas Ada pun jenis-jenis minuman yang akan dihidangkan di surga kelak Berdasarkan dalil Al-Qur'a'i dan hadis Rasulullah sholallahu alaihi wasalam Ialah sebagai berikut Satu arak Jenis minuman ini sangat dilarang Atau diharamkan untuk dikonsumsi ketika di dunia Berbeda ketika di akhirat kelak Arak di surga berbeda dengan arak Homer di dunia Karena arak di surga berwarna putih Rasanya sedap dan tidak memabukkan Artinya kepada mereka didarkan gelas yang berisi Air dari mata air sungai Warnanya putih bersih Sedap rasanya bagi orang-orang yang minum Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan Dan mereka tidak mabuk karenanya Quran Surat As-Hafat ayat 45-47 Dua berair kafur Jenis minuman ini yaitu Air kafur yang berasal dari mata air Yang berada di surga Tepatnya di telaga sungai Al-Kautsar Yang memiliki aroma seperti kacura Dan warna yang putih Lebih dari susu Dan manis daripada madu Jenis minuman yang dihidangkan di surga ini Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Insa ayat 5-6 berikut Sungguh Orang-orang yang berbuat kebajikan Akan minum dari gelas Berisi minuman Yang kampurannya adalah air kafur Yaitu air dalam surga Yang diminum oleh hamba-hamba Allah Dan mereka dapat memancarkannya Dengan sebaik-baiknya Tiga susu Juga menjadi salah satu minuman Yang dihidangkan di surga Hanya saja susu di surga Berbeda dengan yang ada di dunia Karena susu di surga Tidak pernah basi dan kental Minuman jenis ini Mengalir dari sungai Yang berasal di surga Sebagaimana dijelaskan Dalam ayat Al-Quran berikut Perumpamaan surga yang dijanjikan Kepada orang-orang yang bertakwa Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payo Dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya Dan sungai-sungai hamar Yaitu anggur yang tidak memabukan Yang lezat rasanya bagi peminumnya Dan sungai-sungai madu yang murni Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan Dan ampunan dari Tuhan mereka Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal di neraka Dan diberi minuman dengan air yang mendidih Sehingga ususnya terpotong-potong Quran Surat Muhammad Ayat 15 4. Madu Madu di surga sudah pasti berbeda dengan madu yang ada di dunia Madu yang ada di surga itu Mengalir dari sungai-sungai Sebagaimana dijelaskan melalui hadis Diriwayatkan oleh Tirmidzi yaitu Sesungguhnya di surga Ada lautan air jernih Lautan madu Lautan susu Dan lautan arak atau hamar Yang tidak serupa dengan sungai biasa pada umumnya Hadis riwayat Tirmidzi diriwayatkan dari Hakim bin Wawiyah 5. Air Jahe Minuman jenis ini terakhir yang dihidangkan di surga Air jahe dikenal sebagai rempah Dan juga minuman herbal di dunia Namun ternyata di surga Juga ada minuman air jahe Yang berasal dari mata air salsabil Dan memiliki wangi seperti kasturi Berkaitan dengan jenis minuman ini Sudah Allah jelaskan melalui surat Al-Insan ayat 17-18 berikut Dan di antara mereka dibeli segelas minuman bercampur jahe Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil Kur'an surat Al-Insan ayat 17-18 Itulah beberapa jenis minuman yang dihidangkan di surga Sungguh nikmat segala yang ada di surga Oleh sebab itu Perbanyaklah amal soli Serta lakukan segala Apa yang telah Allah perintahkan Dan jauhi larangannya Dengan demikian Seseorang yang senantiasa bertakwa Dan beriman Kepada Allah SWT Akan merasakan minuman Makanan dan keindahan surga Di akhirat gelap Semoga kita semua bisa masuk surganya Dan merasakan semua kenikmatan tersebut selamanya Amin